Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat Diberikan selalu keberkahan dan kebermanfaatan Dan diberikan kebahagiaan rizki yang melimpah Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari sahabat Bagaimana cara untuk membuat animasi Draw My Life Ini saya akan membuat animasi yang sangat sederhana sekali Nanti kalian bisa kembangkan lagi Tetapi sebelum kalian lanjutkan tutorial ini Ada baiknya kalau kalian belum subscribe, silahkan Saya hitung sampai 3 untuk kalian melakukan subscribe 1, 2, 3 Terima kasih kalau kalian sudah subscribe Lanjut ya, saya pergunakan video subscribe Video subscribe untuk membuat animasi tulisan tangan Draw My Life Oke, saya buka video subscribe Ya, ini tampilannya teman-teman ya Sparkle video subscribe Oke, kita pakai yang offline saja Oke Ini yang kemarin ya, yang belum saya hapus Close Oke Langkah pertama ketika kita akan membuat proyek baru adalah Create new scribe Ini ya Kita buka Dan ini adalah layarnya Di atas ada menu-menunya Ada simpan Ada cut Ada paste Dan juga di sini ada musik Ini bisa kita langsung voice over ya Jadi nanti kalian bisa langsung memberikan voice-nya Lalu di sini ada pilihan background Di sini ada bentuk dari tangannya Di sini ada play Form start Kalau ini play-nya langsung di bagian yang di klik Ya, yang di seleksi Yang di bagian bawah teman-teman ada gambar Ini yang sering kita gunakan Ada text Ada lagi juga add new card Dan di sini timeline-nya ya Kalau di video itu namanya timeline Jadi Dari Timeline-nya itu Nanti kita tahu Berapa menit-berapa menitnya Lalu di sini adalah view-nya Baik Kita coba membuat sekarang ya Kita coba buat Terlebih dahulu Nama ya Misalkan di sini saya kasih judulnya Adalah dengan menggunakan Text di sini Add new text Baik Lalu kita pilih Font-nya Ya, di sini ada Kumpulan font Yang mana yang bagus Ya, contohkan Saya contohkan ini aja ya Lalu kita kasih bold Baik Ini boleh di manapun ya Boleh di tengah Boleh di pinggir Ini kita pilih saja Ya, warnanya Boleh kita ganti Warnanya menjadi Warna Ungu boleh Ya Ya, di sini teman-teman ya Ini dia sudah di tengah Kita Berikan nama sekarang Misalkan nama saya Mohamad Oke, ini M-O-C-H Ya, misalkan saja ya Ini sebagai contoh saja Ini lalu kita klik pada Oke Ya, ini teman-teman Kita bisa besarkan dengan tarik saja Seperti ini Ya Ya, kira-kira Ketika Nanti muncul Itu kan Kanvasnya Seperti ini Ya Maka Kita klik di bagian di sini Nanti yang akan muncul di sini ya Teman-teman ya Lalu saya aktifkan Ya, diaktifkan di sini Kalau misalkan ini perlu dibesarkan dikit Atau dikecilkan Kebalik ya Ini yang kecilkan Ini yang besarkan Zoom-nya Ya, misalkan Pertama kali menulis itu segini Dan view-nya ini Seperti ini Maka Di sini kita aktifkan Oke Ini kita aktifkan Set Kamera To Current Position Ya Ini nanti terlock Dia Seperti ini Oke teman-teman Setelah itu Kita coba ya Kita coba Cek sekarang Di sini Kita play Ya, ini nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya Kalau kita akan mempercepat Ataupun memperlambat Kalau ini tidak perlu di zoom Tidak apa-apa Jadi Kita coba ya Balik lagi ke sini Ini kalau misalkan Akan dipercepat Di sini ada pengaturannya Teman-teman Ini adalah pengaturan semuanya Kalau ini adalah Element Property Di sini yang bisa kita klik ya Lalu bisa kita cepatkan Atau lambatkan Animasinya berapa Ya, animasinya Kalau kita percepat Ya, misalkan Ini Ya, seperti ini ya Kita coba ya Animasinya seperti itu Pause-nya Transisinya Kalau pause itu nanti Setelah animasi Misalkan Perlu diperpanjang Gitu kan Oke Lalu di sini Oke, coba Kita coba sekarang Apakah lebih cepat Ya, dia Tulisannya lebih cepat Teman-teman Ini kalau tidak mau di zoom Ya, kembalikan aja zoomnya ya Oh, sebentar Ini Tadi Misalkan tidak mau di zoom Ini ada Zoom at The end Ya, ini dia Kita non-aktifkan Maka nanti Tidak ter-zoom Lanjut teman-teman Setelah nama Biasanya kita Buat Sekarang Orangnya Ya, orangnya Maka Di situ Ini Bisa dipilih Terlebih dahulu ya Apa namanya Jenis Jenis tangannya Sekarang kita tambahkan Orangnya ya Di sini ada Orang itu kan pakai gambar Ya, kalau kita Klik di sini Nanti akan muncul Dari Apa namanya Dari Spot Foldernya Itu ada banyak ya Ada banyak gambar-gambar Ya, ini ada Row Nah, ini yang biasa kita Pergunakan juga Arahnya kemana Seperti itu Ada building Nah, di sini ada Berbagai macam Bentuk Bahkan ini ada Sepuluh ya Sepuluh slide Banyak sekali Ada Benteng Ada masjid Ada gereja Ya, ada berbagai macam Ini ada apel Di atasnya Oke, ini ada Banyak sih Nanti kalian bisa Explore lagi ya Ada madras Ada sekolah Ada Pertukuan Ada masjid Ini masjidnya juga Lumayan bagus Nanti Jadi, kalian Tidak perlu Untuk mencari lagi Ya, ini Ada pertukuan Juga ya Macem-macem ya Ini ada Sekolah juga Ini Ini ada pabrik Jadi, ini sangat lengkap Sekali teman-teman ya Kalian Boleh lah Nanti Explore lagi Kira-kira apa aja Yang kalian perlukan Ada call out Call outnya itu Ya, memakai macam Ini ada tujuh Banyak sekali ya Jadi, kalian tinggal Ganti-ganti aja Nanti ini Emoji Ya, ada Suka Sedih Macem-macem Ini ada 6 6 slide Saya tunjukkan ya Biar nanti juga Kalian Ada gambaran Mau buat apa Seperti itu Ada money Cuman ini Kayaknya tidak ada Yang rupiah ya Kita coba lihat Ada send Yang rupiah ya Kalian nanti Buat sendirilah Yang rupiah Kebanyakan ya Ini Dolar Oke People Ini yang Sering kita gunakan Dan Ini mungkin yang Nanti kita akan Banyak gunakan Ya Misalkan Awalnya Dari Bayi Gitu ya Coba Ini Orang Pria Dewasa Semua Kebanyakannya Coba kita Lihat lagi Banyak sekali Ini ada 11 11 slide Yang tentunya Akan Mempermudah Kalian dalam Mencari People Female Ini untuk Perempuan Ini ada 14 Banyak sekali Ada Nggak yang Berjilbab Gitu ya Kita cari saja Ternyata ada teman-teman Ada banyak ya Yang berjilbab Lumayan Ini ada banyak Uh Ternyata ada banyak sekali Ini Sudah cukup lah Untuk Membuat Sebuah animasi Untuk Kebetulan Ada yang berjilbab Ini sangat membantu Sekali Kalau yang ini Itu Yang untuk Laki-laki Ada 10 Dan Disini juga Ada yang Pakai Itu ya Pakai kepala Ini ya Ini nggak tahu Ini orang India Atau orang Arab Saya kira Nanti kalian bisa Pergunakan yang Macem-macem ini Ini ada banyak sekali Yang jelas Nanti kalian Tinggal Pilih-pilih saja ya Ini ada orang Yang seperti tadi Ini juga pakai Pakai Apa Surban Seperti itu Ini Scenery Oke Banyak sekali ya Ini bisa langsung Yang kita pakai Ini yang penting Yang penting Kadang itu Sangat bermanfaat Ini ya Warna-warna Yang Abstrak Ini ada 6 Lalu teknologi Yang berkaitan dengan laptop Dan sebagainya Ada 4 Sudah cukup ya Ini banyak sekali Sudah Lalu ini Ada motor Mobil Ada 12 Bayangkan Banyak sekali nih Alat transportasi Ya Oke Disitu Ada Yang Tempo dulu juga Ada PEMU Ada Motorsport Oke Alfabet Ini alfabet Juga sering kita Pergunakan Kalau menggunakan Misalnya ABC Yang perlu Untuk Memeta-meta Misalkan A apa B apa Ini penting Sekali nih Lalu ada animal 12 Ini sudah lengkap Ini sepertinya Ada ikan Ada anjing Ada Kambing Sampai Ada siput juga Ada laba-laba Ini sudah lengkap sih Nanti tinggal Kalau kalian Menggunakan media Misalkan Ingin Membuat media Pembelajaran Yang terdapat Kosa katanya Ini bisa digunakan Bisa digunakan Sekali Karena banyak Sekali Apa namanya Untuk Kita Langsung Pergunakan Itu banyak Sekali nih Animal Animated Ini juga Penting sekali Ini untuk Alfabet Backdrop Backdrop itu Biasanya kita Pakai untuk Kata-kata Yang ada Perlu dikotakin Seperti itu Bisnis Ini kalau kita Membuat presentasi Yang berhubungan Dengan bisnis Akan sangat penting Sekali Contohnya Kita kasih Seperti ini Juga penting Untuk memberikan Pin Pada Sebuah Mungkin Disitu ada Kata-kata Yang perlu dikasih Pin Ini mantap Ini ada 17 Mungkin Awalnya Software ini Memang Persentasi Untuk presentasi Bagus Teman-teman Makanya Mungkin Berkaitan dengan Bisnis Ini sangat banyak Sekali Ini termasuk Penting ya Ini mungkin Berkaitan dengan Nanti di Awal video Atau di akhir Kita disuruh Subscribe Seperti itu Bisa kita gunakan Ini Banyak Sekali Ada 17 Bayangkan Sangat banyak Celebration Berkaitan Dengan Celebration Boleh Ini Ucapan Ulang Tahun Macem-macem Mungkin Olahraga Menang Seperti itu Characters Ini Characters Ini bisa kita gunakan Teman-teman Yang tadi kan kita Butuhnya itu Anak kecil Ini kita Pergunakan langsung Ini Characters Oke Boleh lah Kita pergunakan Mantap Ini 10 Bayangkan Lumayan banyak Ini Oke Lumayan banyak Ada Bentuk-bentuk Seperti ini Chart Ya Ini sudah Ada 4 Yang P Ada macam-macam Ada yang P juga Konsep Ini ada 12 Oke Banyak sekali Ada education Ini berkaitan dengan Sekolah ya Sekolah Ada educationnya Ada guru Ada murid Ada Olahraga Yang berkaitan dengan Olahraga Ini mata Famous people Ya ini mungkin Ada beberapa orang Yang Dibuat Seperti ini Food and brain Ada food and drink Permacam-macam Makanan Gift Ya ini Ada animasinya Tentunya ya Ada 9 Banyak sekali nih Like Like and share Ini sudah ada semua Tinggal kita pakai saja ya Geographic Geography Ini ada 18 Tempat-tempat Dimana Mungkin Ada keajaiban dunia Ini masuk semua Geography Peta Peta Termasuk juga Pendera Semoga saja Indonesia pasti adanya Ini ada Weather Ada cuaca Bisa kita gunakan semua Ini ternyata ada Global Oke Lalu Health Kesehatan Yang berkaitan dengan Dokter dan sebagainya Oke Ini bisa kita gunakan ya Mantap Ada Hebrew History Ini Berkaitan Dengan Masa lampau Home Family Oke Ini bisa kita gunakan juga Untuk Dromelife Mungkin Dicat Ditanya apa Misalkan Yang berkaitan dengan Rumah ya Yang jelas Berkaitan dengan Keluarga ini Ada sendok-sendok juga Ini Oke Ada banyak sih sebenarnya Ada Bayang 18 Itu banyak sekali Nanti Jangan-jangan Kita tambah Yang Mencarinya Susah Ikon Ada ikon-ikon Macem-macem Yang jelas Ikon Facebook Ikon Youtube Itu pasti ada Itu karena Kita mempermudah Untuk Mengambil Tidak perlu lagi Kita download Di Komputer Atau dari Google Tidak perlu lagi Matematik Ini seperti tadi Musik Ya termasuk Ada 6 slide Musik Kita tinggal cari ya Outline karakter Ya ini yang Outline nya saja Tidak berwarna Dan ini saya kira Sangat bagus untuk Membuat karakter Yang hitam putih Kadang juga Penting ya Kadang juga Sering digunakan ini Proses draw Ya proses Menggambar Mungkin ada Berbagai macam Ini juga tidak ada Warnanya Science Oke Ada 17 Yang berkaitan Dengan science Ada banyak Sekali Kalian bisa Cari sendiri Bisa ambil Ya Sesuai dengan Keinginan kalian Oke ada shape Oke Oke disini Ada Bisa kita gunakan juga Dan tentunya teman-teman Setelah kita mencari Seperti ini Ada juga yang kita bisa Add image Ya Ada yang Bisa upload Dari tempat lain Seperti itu Termasuk juga Yang dari komputer Misalnya kita punya Gambar Nanti akan kita Coba Yang pertama Saya akan memberikan Yang tadi Apa ya Dimana ya Tadi itu Ada di Oh people Lenda Karakter Tadi sepertinya Nah disini Karakter online Nah ini kan Anak kecil Boleh lah Saya pilih Salah satu Nah disini Nah ini kita Taruh aja Di bagian Disini Nanti setelah Apa Ada kata-kata ini Langsung menuju Kesini Kita coba Sekarang Wahib dari Adi Oke Ketika kecil Seperti ini Wahib dilahirkan Dia sangat bahagia Sekali Bermain-main Dengan keluarganya Nah setelah itu Nanti disini Dia tumbuh Menjadi besar Misalkan disini Saya taruh disini Lagi Semoga aja Ada yang Lebih besar lagi Karakternya Coba kita lihat Karakter Di karakter Ada enggak Yang Oke Dia tumbuh Menjadi besar Nah ini Kayaknya Seperti itu Ini juga lumayan Kasihin Kasihin aja Dia menjadi Pria yang Ganteng Misalkan Nah ini Percepat juga Enggak apa-apa Teman-teman Kita klik disini Lalu kita Pilih Yang animasinya Dipercepat Dikecilkan Menjadi 4 Oke Nanti kita Coba lihat Dari awal Nah ini dia Ya nama saya Wahib dari Adi Dan Sejak kecil Saya Sedang Ya saya Adalah Anak yang Sangat bahagia Sekali Saya dilahirkan Dari keluarga Yang sangat Sederhana Sejak kecil Saya diberikan Ya Kisi yang Seimbang Misalnya Seperti itu Ataupun Disini Dilahirkan Dari Bapak Ibu Coba Saya Tambahkan Saya ingin Menambahkan Yang disini Caranya Kita menuju Kesini Lalu Kita tambahkan Gambar Lalu Kita tambahkan People 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 aja Yang Semoga aja Ada Bapak Ibu Seperti itu Ada Dua orang Oke Kita coba Lihat Apakah ada Karena Gak ada Kita cari Yang Gini aja Yang Mail dulu Ini Saya cari Yang Yang Gak bingung lah Yang gak bingung Seperti ini Gini aja Oke Mantap Nah Dia langsung Disini Teman Teman Ini Saya pinggirkan Dulu Yang ini Oke Saya pinggirkan Dulu Agak jauh Saya dilahirkan Dari Seorang Ayah Dan Ibu Sekarang Saya akan Cari Ibunya Ibunya Di Female Female Ini ya Oke Ibunya Yang sopan Yang sopan Artinya Dia harus Berjilbab Oke Berjilbab Mana Berjilbab Nah Ini dia Yang keren Seperti itu Oke Ini Sedang berpikir Ya Lalu Disini Mungkin Ada Tanda Ya Mungkin Ada Tanda Kita kecilkan Dulu Kita Buat Ini Agak Disini Oke Oke Lalu Kita Berikan Waru Mungkin Bisa Mungkin Ya Saya Coba Lihat Saya Coba Lihat Ada Gak Waru Berarti Saya Taruh Disini Dulu Saya Cari Love Misalnya Semoga Ada Oh Gak Ada Ya Kita Cari Ya Mungkin Kata-katanya Gak Tau Apa Itu Oke Building Gak Ada Mesti Ini Emoji Mungkin Ada Emoji Emoji Juga Gak Ada Ini Ada Kita Kasih Oke Misalkan Seperti Ini Tadi Di Belakang Karena Ini Itu Yang Yang Akan Saya Munculkan Adalah Dua Ini Jadi Yang Saya Munculkan Ini Dulu Berarti Bapaknya Ini Di Depan Ini Karena Di Belakang Saya Taruh Di Belakang Oke Disini Lalu Kita Coba Ajar Kita Coba Biar Nanti Tahu Kesalahannya Dimana Oke Saya Coba Yang Setelah Ini Oke Setelah Saya Dilahirkan Itu Dari Pasangan Seorang Ayah Dan Ibu Misalkan Abis ini Ini kan Mestinya Ayahnya Dulu Oke Baiklah Gak apa-apa Terus Setelah Itu kan Ibunya Mestinya kan Ibunya Tapi kan Dia love Dulu Oke Saya Coba Sekarang Gini Ayahnya Ini Ini yang Terakhir Jadi ini Yang Terakhir Setelah Sebelum Ini ya Terus Setelah Ayah Terus Ibu Oke Nanti Akan Seperti Ini Tapi Nanti Ininya Itu ada Di belakang Jadinya Harusnya Caranya Adalah Send To Back Ada Nggak Send To Back Atau Disini Coba Move Move To Forward Oke Berarti Ini Didepankan Ini bisa Seperti ini Teman-teman Move To Forward Oke Seperti ini Tapi Ini Love Nya dulu Ya Oh Nggak Apa-apa Sih Sebenarnya Cuman Nanti Waktu Digambarkannya Itu Ini yang Perlu Dilihat Dibesarkan Nanti Saya akan Memfokuskan Pada Titik ini Dulu Kita Besarkan Kalau Masih Ada Yang Seperti Ini Mungkin Ditaruh Aja Disini Nggak Apa-apa Kita Taruh Disini Kita Taruh Disini Juga Biar Tidak Terkena Ini Lalu Kita Besarkan Oke Kita Paskan Besarkan Lagi Nah Ini Sudah Tidak Kena Lalu Setelah Itu Ya Setelah Itu Kita Taruh Disini Kita Aktifkan Biar Ketika Dia Menyorot Ini Maka Yang Tampil Itu Adalah Seperti Ini Sekotak Ini Maksudnya Tidak Berubah Di Ini Tok Kita Coba Oke Lalu Disini Setelah Itu Lalu Cowoknya Ini Saya Besarkan Misalkan Oke Besarkan Biar Nanti Ini Dulu Ya Seperti Ini Lalu Saya Aktifkan Lagi Setelah Itu Baru Yang Ibunya Kita Kecilkan Lagi Seperti Ini Lalu Kita Aktifkan Ibunya Lalu Kita Aktifkan Kameranya Jadi Nanti Seperti Ini Hasilnya Kita Coba Setelah Itu Baru Ini Kita Kasih Kecil Kecil Dulu Oke Lalu Kita Kasihkan Tanda Tanda Saja Tanda Pakai Ini Kita Taruh Di Bagian Disini Jadi Kita Akan Menaruh Di Bagian Disini Tanda Arrow Mungkin Seperti Ini Aja Ya Sip Jadi Nanti Setelah Ini Dia Baru Langsung Disini Oke Sekarang Kita Coba Dari Awal Kalau Coba Dari Awal Ini Teman Teman Ini Kita Coba Lalu Kita Tinggal Ngasih Narasi Saja Nanti Oke Ini Tadi Sebenarnya Kurang Cepet Dicepetkan Mungkin Lebih Bagus Tergantung Narasinya Nanti Ini Love Dulu Setelah Itu Ada Gambarnya Orang Orang Ada Di Zoom Seperti Itu Oke Lalu Nanti Nanti Akan Berubah Ke Yang Cewek Ya Di Pinggirnya Ya Ini kok Ceweknya Lagi pusing Ya Ibunya Lagi pusing Oke Setelah itu Baru Kita Berikan Seperti ini Callout Lalu Lalu Kalian Bisa Berikan Suara Ya Contohnya Suara Disini Kita Ambilkan Suara Kasih Suara Ya Contohnya Ini Langsung Kita Rekam Pakai Ini Kita Coba Rekam Dengan Klik Ini Proses Ini Dua Satu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Wahid Dari Saya Dilahirkan Di Tuban Pada Tahun Satu April 2021 Dari Pasangan Seorang Ayah Dan Ibu Yang Saling Mencintai Namanya Adalah Ali Ansari Dan Ibu Saya Adalah Siti Solehah Wahid Mereka Sangat Sayang Sekali Begitu Juga Ibu Saya Sangat Perhatian Sekali Terhadap Ayah Sehingga Saya Dibesarkan Di Sebuah Kampung Yang Sangat Damai Lalu Saya Tinggal Di kampung Itu Sampai Sekarang Saya Bisa Seperti Ini Kalau Sudah Kita Klik Lalu Proses Ini Proses Audionya Untuk Rendering Audio Kita Tunggu Sejenak Saja Untuk Proses Rendering Ini Oke Ini Kalau Kita Mau Play Kita Coba Play Assalamualaikum Warahmatullahi Oke Kalau Sudah Selesai Lalu Gini Oke Kita Coba Dari Awal Sekarang Dari Awal Assalamualaikum Warahmatullahi Nah Seperti Itu Teman Teman Jadi Ini Sudah Menarik Menurut Saya Kalau Sudah Selesai Karena Suaranya Keras Sekali Kita Kecilkan Coba Kita Kecilkan Wabarakatuh Nama Saya Wahid Dari Wadi Saya Oke Sudah Selesai Dianggap Sudah Selesai Kita Sekarang Explore Teman Teman Disini Ada Download Or Publish Scribe Kita Klik Coba Untuk Mendownload Lalu Boleh Zoom Add N Atau Tidak Juga Gak Apa Kalau Kita Mau Zoom Kita Download Sekarang Kita Pilih Yang Windows Karena Saya Menggunakan Windows Kalau Kalian Menggunakan Apple Bisa Yang Lain MOV ini Juga Bisa Lalu Kita Sekarang Klik Ini Proses Untuk Rendering Teman Teman Memang Membutuhkan Waktu Untuk Rendering Ini Karena Proses Ini adalah Proses Akhir Sehingga Sebelum Video Ini Menjadi Siap Untuk Ditayangkan Itu Biasanya Memang Membutuhkan Render Ini Render Itu Sangat Penting Sekali Di Di Dalam Kita Membuat Animasi Ataupun Apapun Ya Ini Tentunya Kalian Nanti Lebih Enak Itu Teman Temannya Membuat Skrip Terlebih Dahulu Biasanya Kalau Kita Membuat Film Atau Video Itu Kan Harus Membuat Skrip Terlebih Dahulu Ini Yang Biasanya Saya Lakukan Saya Buat Skrip Baik Itu Alur Ceritanya Ataupun Textnya Kita Buat Yang Bagus Lalu Baru Nanti Kita Membuat Bagannya Seperti Ini Membuat Animasinya Itu Akan Mempermudah Tapi Kalau Kalian Langsung Saja Kalau Kalian Memiliki Keahlian Sih Gak Apa Untuk Langsung Saja Membuat Seperti Itu Tapi Kalau Saya Lebih Suka Untuk Membuat Skrip Terlebih Dahulu Kita Tunggu Teman Sambil Kita Ngomong Ngomong Ya Enaknya Di Skrip Atau Video Skrip Yang Baru Ini Sparkle Ini Itu Bisa Digunakan Untuk Bahasa Arab Teman Teman Jadi Kalau Yang Dulu Bahasa Arab Itu Dari Kiri Ke Kanan Seperti Itu Tapi Kalau Sekarang Sudah Bagus Dia Dari Kanan Ke Kiri Tulisannya Sudah Bagus Jadi Ini Memudahkan Sekali Kalau Kalian Mengajar Bahasa Arab Misalnya Untuk Membuat Animasi Ini Yang Tentunya Nanti Juga Kalian Bisa Buat Semenarik Mungkin Kalian Bisa Tambahkan Gambar Gambar Yang Ada Di Internet Misalkan Gambar Gambar Yang Hasil Dari Kalian Mencari Di Internet Ataupun Kalian Bisa Foto Sendiri Seperti Yang Sudah Saya Tunjukkan Tadi Ini Kurang Satu Teman Teman Tinggal Tadi Untuk Tanda Oke Bagian Terakhir Terakhir Video Ini Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Wahib Dari Yadi Saya Dilahirkan Di Tuban Pada Tahun Satu April 2021 Dari Pasangan Seorang Ayah Dan Ibu Yang Saling Mencintai Namanya Adalah Ali Ansari Dan Ibu Saya Adalah Siti Solehah Wahib Mereka Sangat Sayang Sekali Begitu Juga Ibu Saya Sangat Perhatian Sekali Terhadap Ayah Sehingga Saya Dibesarkan Di Sebuah Kampung Yang Sangat Damai Lalu Saya Tinggal Di Kampung Itu Sampai Sekarang Saya Bisa Seperti Ini Sampai 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 Sampai